Tidak ada seorang emak yang tidak mengalami masalah dalam dunia, itu juga bangsa dan seluruh umat manusia. Tantangan terus silik bergantung, bahkan ancaman datang ke tujuh. Setiap tantangan, setiap ancaman, seperti yang barusan kita alamkan, mengharuskan kita refleksi dan mawasi diri, dan kemudian melakukan transformasi. Semangat hijrah, bukan hanya semangat pindah dari satu-satunya tempat yang mati, tapi semangat untuk terus melihat dalam diri, mengupdate dalam model kita yang tidak relevan dengan kita modelnya, lebih dalam panggung, mengubah orientasi hidup dari kekinian, keakuan, menjadi kesadaran masa depan dan kesadaran ekosistim. Cara-cara kerja yang mengedepankan diri, tidak peratuli dan api terhadap yang lain, menjadi lebih berguli dan siap bersegali di masyarakat. Sampai jumpa di masyarakat.